Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam segala kebaikan ke kita semua, amin Sore hari ini masih tentang bulok, tapi bukan pada putaran seperti ini, lipat jari atau simpanan atau tebas atau bacokan, atau putaran ataupun yang lainnya kita sekarang sama-sama karena permintaan seduluranku sama-sama membelajar kita ya mulai mengenal anatomi dari golok ini atau golok tersebut jadi bukan hanya sekedar sebilah, atau hanya sekedar atau bukan hanya sekedar alat untuk berkebun, beternak atau seni, bukan tapi lebih dari itu golok punya makna nya sendiri-sendiri dari mulai gagang kalau sementara ini kita kan baru tahu tiga bagian besar seperti gagang, sarung, dan gila ya, jadi ini kita sama-sama dengar penjelasan dari abang kita abang Jiung semoga video ini bermanfaat dan kalau kurang jelas videonya nanti langsung cek ke channel cek ke channel bang Jiung si golok terbang bekasi ya sama-sama kita tengok ya lor aku pun main tembak langsung atau istilah kalau disini tembak langsung asal manusia bukan dari batu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya bang Jiung bekasi si golok terbang dari bekasi oke untuk abang teman-teman pada kesempatan sore hari ini saya Jiung bakal coba menerangin golok tapi sebelum itu jangan lupa subcribe dan klik like juga dibagiin juga ya oke pada sore hari ini saya bakal menerangin golok tapi sebelum itu kita jajah dulu nih golok nah goloknya tajam ya tajam tajam oke tajam oke tajam jadi bagi beberapa pendekar mungkin paham banget cara memperlakukan golok tadi bisa diterbangin atau dan sebagainya tapi kali ini saya bakal jelasin tentang bagian di golok oke eh di nusantara golok biasanya dikenal di bangsa sungguh melayu khususnya yang ada di jawa barat bahwa golok ini salah satu jati diri atau lambang oke golok punya bagian dan nama oke disini bisa kita lihat golok ini ini buatan tadi sih disini yang atas bagian atas ini ini namanya perah dalam versi Sunda perah atau gagang perah atau gagang yang melengkung ini namanya lunggu jadi ini namanya lunggu ujungnya ini namanya pendul oke namanya pendul yang melengkung ini namanya luk kenapa didesain seperti ini ini fungsinya untuk genggaman agar tidak tergelincir mencating dan yang kuning ini namanya selut selut kuningan ini berfungsi menahan kayu agar tidak pecah oke disini kita bisa lihat ada pemungkus bilah namanya sarung sarung atau sanggara yang paling atas ini namanya gagodong gagodong fungsinya untuk penahan ketika diikat jadi fungsinya itu penahan lihat oke jadi tidak merosot ke bawah sebagai penahan itu namanya gagodong nah dilanjutkan dengan garis ini kayu kayu tambahan ini namanya simut meting simut meting ini berfungsi sebagai pengikat nah pengikat untuk ditali oke dibawahnya lagi ada yang namanya simpai simpai atau baralen ini berfungsi sebagai penahan bilah di sarung agar tidak keluar dari sarung maksudnya tidak keluar dari sarung agar tidak pecah yang paling bawah namanya sepet atau pepet fungsinya sebagai penahan benturan agar bilah tidak rusak nah kemudian kita buka nih dan ada caranya jadi tidak seperti ini jadi tidak seperti ini tetapi seperti ini atau boleh seperti ini jadi seperti ini dimaksudkan agar ketika golok ini keluar ketika simpainya putus tidak mencindrai tangan makanya tangannya seperti ini dibuka kuncinya oke dan satu lagi jangan pernah memegang bilah ketika kita tidak paham karena golok-golok persantara maksudnya memegang seperti ini ya golok-golok persantara yang pakem pasti masih menyimpan racung yang sangat kuat oke disini bisa kita lihat ini namanya bilah kalau kita lihat bentuk yang seperti ini namanya jenis bentuk salam nunggal salam nunggal nah kita lihat di paling ujung punggung golok ini namanya conglo ya lebih tebal konstruksinya oke namanya tong gol ujungnya namanya conglo conglo ya conglo fungsinya untuk menusuk mencungkil itu conglo yang melengkung turun namanya curuk atau garisan melengkung ke bawah fungsinya untuk beset beset lebih untuk beset beset sapet dan yang tajam ini yang bentuknya black yang paling tajam sisi tertajam itu matanya itu namanya seseket atau seseket bahasa sundanya oke dan bagian yang ketajamnya atau bentuk flatnya itu namanya beteng atau perut perut dari punggung bila menuju mata bila kan bentuknya turun itu namanya perut atau beteng nah besi yang ini atau bilahnya disebut dampar atau dampet nah apabila kita lihat juga di ujung sini biasanya ada besi ada tambahan besi atau mungkin ada besi yang lebih tebal tebal yang sama seperti tonggok itu namanya kenit atau ricasso fungsinya sebagai penahan agar tangan ini tidak langsung bertemu dengan yang tajam nah di dalam gagang ada besi sebagai penahan kayu itu namanya paksi nah bentuknya salam bahannya ini gokler kayaknya ya campur pen oke itu tadi Rijia tentang nama golok ya jadi selama ini kita sama-sama jaga budaya kita dan saya berpesan jaga buaya di giri-giri tangan penanti si tukang bodor jaga budaya negri sendiri jangan sampai mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu lebih kurang lor penjelasan bagian-perbagian dari golok tersebut jadi kita bukan hanya sekedar tau tapi ya minimal belajarlah mulai kita mau tau atau cari tau bagian-perbagian dari golok atau anatominya gitu tapi gak lengkap juga ya lor kalau gak diputar-putar video bang Jiung tapi lebih kurangnya seperti itu bang Jiung itu ya bisa aku bilang panutan dari kita yang senang atau mulai mencoba ikut melestarikan tradisi atau seni budaya lelur kita gitu ya lor ya dan bang Jiung ini asalnya Bekasi bukan hanya sebatas kenal Alhamdulillah sekarang sudah menjadi seperti keluarga atau saudaraku sendiri dan kalau ditarik-tarik memang masih ada jalur hubungan kekeluargaan itu lor antara bang Jiung dan aku secara pribadi gitu tapi dari buye-buye dulu atau cukup itu aja dulu ya sementara kenapa aku buat gini karena biasanya bisa sih kita video call kemudian disimpan sekarang banyak gak tahu ya entah kepentingan siapa tapi kok kita video call gak bisa merekam lagi suara maksudnya tapi nanti ini video aku ambil aku bersihin kalau sempat kalau gak ya gitu aja kalau kurang puas nanti seduluran bisa lihat langsung di channel yang bang Jiung golok terbang Bekasi mungkin itu aja lor ya nanti setelah itu aku mau mulai membiasakan latihan dengan golok ini apa candung karena ukuran terlalu berat atau goberan terlalu terlalu berat dibanding golok latihanku kemarin juga ngobrol sama Rian tentang golok candung ini kenapa golok candung aku bawanya simpannya sini atau nyelipnya gak gini aku ya mungkin kita sama yang paham ya kalau aku masih pemuda lor aku jadi ambil praktis atau simpelnya aja jika ini golok ini apa jengkolnya turun ke bawah ibarat kalau ini di depan kita lawan lebih mudah untuk merebut karena dalam posisi seperti ini tapi kalau begini nanti seduluran cobain aja kalau di dalam terkunci di pinggang yang berhadapan seperti ini kita kelihatannya mau ambil itu sulit karena terganggu oleh jengkolan ini dan kita sebagai pemegangnya tinggal ini aja karena aku berpikir fungsi dari gagodong ini atau apa namanya kalau selain gagodong apa ini sopalnya atau apa ini nah ini ada lekuan ini aku mungkin ya kebiasaan aku udah dulu ini aku fungsikan untuk tahanan jempol jadi saat kita megang disini seperti ini dalam posisi jengkolan di atas nah ini bisa menahan ini tinggal ditahannya gini nah ini juga masuk disini lekuannya nah ini kalau udah ditahan dijepit dengan ini jadi terunjuk ini gak akan bisa ditarik ini lor tapi kalau kita ambil ya bukannya ini kan harus nah gini saat merebut ini lebih sulit dibanding saat merebut dalam posisi gini nah nyambung ya kira-kira lor ya lebih kurang jadi adik-adik disini apalagi dalam kondisi tidak terkunci ya kita kayak ngasih gitu loh kayak memberikan kesempatan tapi kalau di dalam posisi terbalik ini sedikit sulit apalagi dijepit oleh pemegangnya nah seperti ini ini tinggal konjirnya gini nah sementara bukanya kalau aku nyamping gini lor ini tinggal dorong nah ulangi ini kunci ini mau ditarik gimana pun ini dari depan ini sedikit sulit dan memang sulit apalagi jempol kita tahan disini nah udah dua ini aja ini pasti sulit nah sementara kita yang nyoren atau yang megang itu lebih mudah tinggal buka gini nah mau tebas mau apa terserah dan nyimpannya lebih 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 apa namanya lebih praktis kalau dia gini candung ya ini aku bicara atau pengalaman selama punya golok candung dari yang gini sampai yang dulu-dulu candung aku gak pernah taruh di kebun atau dimana megang gini tapi ku ikat tali dalam posisi seperti ini yang kalian menghadap ke atas gini karena itu aku ambil nah ini nah masukannya tinggal dihantar nah kuncinya tinggal jadi telunjuk ini nah udah udah terkunci dan bukanya aku tinggal tekan sedikit gini aja nah ini nah ini udah terbuka nah atau simpannya putar seperti ini atau ini nah ini tinggal dihantar dikontrol dengan jenis lujuk atau jengkol sudah kuncin sekali lagi ini yang aku rasakan selama megang golok candung seperti candung-candung yang lama aku buat itu jadi mau bentuk gagangnya itu jengkolan atau ukiran aku kalau khusus candung gak pernah begini tetap begini jadi untuk membiasakan aja bukan pengen beda dari yang lain enggak hanya ini bicara kenyamananku nah ini jadi tinggal tarik udah kembalikan lagi sama jadi gak gak repot nah nanti sedeluran kalau punya golok yang bilai bentuk candung mulai dibedain apa yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat kalau gini kita bukanya pasti tekan pakai jempol atau pakai enak gini nah gini ya atau mau simpannya dikembali gini tapi kalau candung tidak semulus masukkan golok yang sifatnya seperti opak rawing atau salam munggal walaupun itu tergantung kebiasaan nah itu ya jadi sekali lagi kalau golok salam munggal gini aku masih sangat nyaman dalam posisi yang kurang kebawa tapi khusus itu candung aku arahkan adik-adik untuk membalikkan gini jadi cabutnya seperti biasa nah habis dipakai yaudah aku simpannya seperti biasa gini kalau mau diputar gini ya putar dilangsung taruh dia taruh jadi dia di alurnya dan kemudian kuncinya tinggal jari terunjuk atau jari tengah tekankan gini ke atas teks dah kunci dan dah tercambut lagi mungkin sebagian itu aja yang bisa aku sampaikan nanti kita latih-latihan lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam segala kebaikan untuk kita semua amin salam budaya salam budaya salam budaya selamat menikmati 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 selamat menikmati